Hai, selamat datang di hidup sebagian Devi Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat Roti Kismis atau Raisin Bread yang merupakan kesukaan kami sekeluarga Dan hari ini saya ingin berbagi 2 teknik pembuatan roti ini Karena tentu saja ada teman-teman yang suka menguleni dan ada yang tidak suka menguleni Ada yang tidak punya oven, ada yang punya oven Jadi saya mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman itu di video ini Dan kita langsung saja, ini dia bahan-bahannya Karena tanpa oven, jadi rotinya saya akan panggang di snack maker saya yang seperti ini Ini merek Signora, kalau ada yang bertanya Untuk detailnya nanti cek description box ya Harga dan mereknya itu apa Karena rotinya tidak diuleni, maka margarinnya saya cairkan Setelah semua margarin meleleh, saya akan masukkan sejumlah air Boleh pakai air, boleh pakai susu sesuai semerah Kedalam sini saya masukkan satu butir telur Dan juga saya masukkan gula pasir Setelah larut, kita singkirkan sejenak Sekarang kita bekerja dengan bahan kering Di sini saya pakai ragi instan seperti ini Kebetulan adanya merek ini Langsung ke dalam tepung Untuk membuat roti itu ada beberapa cara Tidak harus menggunakan cara yang sama Bisa dengan cara diaktifkan dulu yeastnya Untuk memastikan bahwa ragi kita masih bagus Atau mau langsung dicampur adonan juga bisa Kalau mau campur di adonan harus yakin bahwa yeastnya itu aktif Kedalam sini juga saya akan masukkan Satu sendok teh garam Ini ukuran setengah sendok teh ya Setelah semua bahan keringnya rata Kita masukkan bahan cairnya Lalu saya campur sampai rata Dan memastikan semua tepung itu sudah terkena cairan Dan sudah lembab Pastikan mencuci tangan sebelum bekerja ya Lalu kita pindahkan sejenak Karena ini wadahnya mau saya olesi dengan Margarin atau minyak Atau butter Terserah Saya ambil margarin sedikit Dan saya olesi permukaan Adonan ini Biar nanti gak kering Kemudian adonannya kita bisa tutup dengan kain bersih Dan kita diamkan kurang lebih 30-45 menit Bisa juga sejam tergantung panasnya suhu di sekitar rumah kita ya Berikutnya saya akan bikin rotinya Dengan metode menggunakan oven Dan diuleni adonannya Pertama kita akan campurkan bahan kering Di sini tadi ragi Jadi kita campur ragi bersama tepungnya Saya campur gula pasir ke dalam susu Susunya saya tuang juga ke sini ya Ke dalam telur Saya akan masukkan Susu dan telur Serta gula ini ke dalam tepung Saya akan lanjutkan mencampur pakai tangan Kalau dirasa Susunya itu kurang Atau cairannya kurang Bisa ditambah sedikit demi sedikit Jadi jangan panik Begitu adonannya agak alot Aduh gimana nih Bisa ditambah dengan Susu 1 sendok 1 sendok gitu ya Tapi jangan sekaligus banyak Saya tambah dengan 1 sendok terlebih dahulu Dua ding Nah kalau udah tercampur seperti ini Ini ya Ini buat saya masih sedikit agak alot Jadi saya tambah 1 sendok lagi Saya baru menyadari Bahwa saya perlu menambahkan garam Juga saya masukkan mentega Setelah menguleni Kurang lebih 15 menit Beginilah hasilnya Kemudian loyangnya saya oles dengan Margarin Atau butter Atau minyak Supaya tidak kelengket Lalu diatasnya saya olesi dengan mentega Atau margarin Atau minyak Lalu saya akan tutup juga Bersama dengan adonan yang ini Dengan 1 serbet aja Lalu kita biarkan Selama 45 sampai 1 jam Setelah kita diamkan 1 jam Ini dia adonannya Adonan yang tidak diulenin ya Begini hasilnya Tapi karena kita taruh Apa namanya Margarin diatasnya Jadi tidak kering Yeay Sebelum kita mengolah itu Saya ingin Merendam Kismis saya Kalau kismis kan Aslinya agak kering ya Jadi kita mau bikin dia Plump Dan moist Supaya enak Saat dicampurkan di roti Kalau dicampur langsung Dia nanti terlalu kering ya Kalau ditambah lagi Dipanggang kan Saya pindahkan Adonan yang tidak diulenin Tadi kesini Untuk membuat Adonan ini smooth Dan enak Kita akan Butuh Crawling pin Seperti ini Kita akan giling Adonan roti ini Kurang lebih 6-7 kali Ya Teknik ini kita gunakan Supaya Roti yang tidak diulenin Teksturnya juga Bisa lembut Begitu Kita gulung Setelah digulung 3 kali Biasanya adonannya Udah agak kenceng ya Udah narik Gitu Kita istirahatkan 5 menit Sebelum kita gulung lagi Ini gulungan ketiga Saya mau istirahatkan sebentar Setelah istirahat 5 menit Udah bisa digulung lagi Nah udah kenceng lagi Tapi ini udah yang ke-6 Jadi saya hentikan aja Kemudian adonannya Saya timbang Seberat 50 gram Setelah ditimbang Di bulat-bulatin Seperti ini Saya akan saring Resinnya Setelah direndam Dia lebih moist ya Lebih lembek Jadi untuk dicampur Di roti Sudah enak Sekarang Saya akan Mengisi Roti ini Dengan resin Caranya terserah Mau dicampur langsung bisa Tapi saya mau tata Di dalam sini ya Resinnya Roti yang udah diisi Resin Kita bisa taruh Di dalam sini Gitu ya Setelah semua terisi Saya tutup Dan saya akan Diamkan kurang lebih 15 menit ya Biar dia mengembang Setelah kurang lebih 15 menit Nanti rotinya Akan mengembang Seperti itu Kemudian Saya nyalain api Apinya kecil aja Lalu saya akan Panggang Roti-roti ini Sampai matang Itu kurang lebih 20 sampai 25 menit ya Yang ini juga Kita bisa nyalakan Sekarang Dengan api kecil Juga Smell so good Already Hai Kemarin Shape-nya Lebih bulat-bulat Bener-bener Bener-bener sempurna Gitu Karena Resinnya Saya campur-campur aja Kedalam adonannya Enggak saya gulung Ini pake Cara baru Sekarang Kita akan tutup Dan kita tunggu Kurang lebih 15 menit lagi Nah Nah Ini Kalau pake Pen yang ini Tidak perlu diolesi dengan margarin Atau mentega ya Dasarnya Dia gak bakalan lengket Jadi total manggamnya 15 menit Di awal Kemudian dibalik Kemudian 10 menit Jadi total 25 menit Saya olesi dengan butter Berikutnya kita kerjakan adonan yang Tadi diuleni dan Akan dipanggang pakai oven Liat nih Kalau diuleni Dia tekstur permukaan adonannya itu Lebih smooth Tidak seperti kalau adonan yang Tidak diuleni ya Jadi bisa lihat perbedaannya Oke ini karena tadi kita olesi dengan margarin Jadi permukaannya itu tetap moist Dan tidak kering Kita pindahkan ke sini Saya akan menaburkan Raisin yang tadi kita sudah rendam Pemakaian sesuai selera ya Kemudian disini saya pakai parchment paper Di loyang yang seperti ini aja Kemudian saya akan taruh seperti ini Atasnya saya akan olesi dengan margarin Atau butter ya Biar gak kering saat dipanggang Saya diamkan Di dalam oven Yang belum saya nyalakan apinya Kurang lebih 20 menit Lalu saya nyalakan apinya Dengan roti ini masih ada Di dalam oven Jadi dia akan mengembang Sejalan dengan naiknya suhu oven ya Nanti saya akan tunjukkan Nah beginilah penampakan Adonan roti yang saya sudah diamkan Kurang lebih 20 menit Di dalam oven tadi Sekarang adonan ini Saya akan masukkan lagi ke dalam Saya coba pengen tunjukin Hasilnya setelah saya diamkan 20 menit Saya akan masukkan ke dalam oven sekarang Lalu saya akan nyalakan ovennya juga sekarang Jadi adonannya Saya akan panggang kurang lebih 30 menit ya Mulai dari ovennya kita nyalakan Sampai selesai Tadam! Beginilah hasilnya Roti kismis Saya mau oleskan dulu dengan butter Biar nanti atasnya tetap moist Dan delisioso Lihat ya Ini yang pakai snack maker Hihihi Tuh Saya mau coba sekarang Hmm Hmm Enak juga loh Gimana mau gak endut Makan mulu Sekarang kita potong yang ini Masih panas sih Tapi gak apa-apa Gedean gak sih So hot Kita lihat dalamnya ya Wuhuih Keren ya Nih squeezy Sup Sup Masih panas banget Saya mau coba Hmm Ini anak saya pasti senang Sampai jatuh Karena resinnya banyak banget di dalam Ya sekarang saya mau coba Hmm Mantep Demikianlah apa yang saya bisa bagi pada sore hari ini Semoga teman-teman suka dengan videonya Semoga videonya berguna Kalau teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you for watching Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video saya yang berikutnya